Kementerian Jawa Barat, Rituan Kamil, tengah mempersiapkan vaksinasi COVID-19 bagi kaum disabilitas dan kelompok masyarakat rentan lainnya. Pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan dalam kurun waktu 2 hingga 3 minggu ke depan. Langkah ini diambil sebagai upaya percepatan vaksinasi di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah terus berupaya mempercepat dan memperluas program vaksinasi COVID-19 agar terbentuk kekebalan komunitas. Sejumlah kelompok rentan diprioritaskan agar segera mendapat sudikan vaksin, salah satunya kaum disabilitas. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, penyandang disabilitas tidak boleh tertinggal di setiap program pemerintah, salah satunya vaksinasi COVID-19. Perihal vaksinasi penyandang disabilitas untuk diprioritaskan. Mengingat kelompok rentan ini diprioritaskan agar kesehatan pulih sehingga ekonominya kita bisa bangkit semua. Kita akan mendasak sehingga mereka-mereka yang disabilitas dan rentan karena pelayanan publik bersentuhan dengan kegiatan masyarakat. Yaitunya kita mendasakkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berjanji akan memberikan perhatian bagi sekitar 6 juta penyandang disabilitas di Jawa Barat agar segera mendapatkan vaksinasi. Kang Emil akan segera melakukan gebiar vaksinasi untuk penyandang disabilitas dalam 3 minggu ke depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, Ainews melaporkan.